Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review dari Hidys S8 Pro Robin. Sebelum reviewnya dimulai, disclaimer dulu. Dongle ini dikirimin langsung oleh Hidysnya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi reviewnya 100% opini pribadi saya sendiri. Yuk, kita mulai dari penampakan kotaknya dulu. Tampak depannya seperti ini. Sampingnya. Belakangnya ada spesifikasinya. Kalau dibuka, donggelnya udah saya packing ulang. Kayak begini. Si S8 Pro Robin ini katanya terinspirasi bentuknya dari sayap burung. Penampakannya kurang lebih kayak gini. Dia harganya kalau nggak salah 69 USD. Dengan spesifikasinya CS431-31 dual. 2x431-31 berarti. Untuk penampakannya sendiri seperti ini, dia ada tombol volumenya. Ada tombol play-pause-nya. Sayang sekali volumenya masih belum independen volume kontrol. Di bagian sininya ada port 4.4 dan juga 3.5. Sedangkan di sininya USB Type-C. Untuk aksesorisnya dapat apa aja, kita buka. Dapet adapter lightning, adapter Type-A, kartu QC, OTG, dan juga ini ada kartu HIDIS. Terus, kayak begini. Langsung aja saya bahas si output power dari S8 Pro Robin. Output power-nya rated di 80 mW single-ended dan 160 mW balance di 32 ohm. Saya tes di HD 650 di port single-endednya. Saya bisa dapetin suara yang lumayan keras. Sedangkan untuk power consumption-nya, di tes di Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Per 1% saya dapet sekitar 9-10 menit playback time. Kalau menurut saya pribadi, ini hemat. Selain itu, saya juga harus mention si Robin ini bagusnya dia nggak panas saat digunakan. Nilai plus untuk saya. Langsung aja saya masuk ke sound-nya. Sound-nya dia berasa netral, bass-nya sedikit playful, bulat, kayak ada sedikit micin. Nggak banyak, tapi berasa kayak bulat jadinya. Bass control-nya di tes di HD 650 dia good, bukan great, dan bukan perfect, tapi good. Mungkin ini kendala limitasi dari power-nya. Sedangkan untuk mid-range-nya dia dead neutral kalau kata saya pribadi. Dia nggak ada micin sama sekali, transparan, atau jujur. Ini bisa jadi positif dan negatif bergantung apa yang kalian cari dari sebuah dongle. Beberapa orang bisa jadi bilang Robin ini tipis suaranya kalau misalkan mereka udah kebiasaan dengerin presentasi dark dongle yang berbodi atau weighty. Tapi kalau misalkan kalian individu yang pingin suara sejujur-jujurnya, ya Robin ini bisa jadi nilai plus untuk kalian karena minim banget kolorasi mid-range-nya. Untuk treble-nya dia sparkly, extend tanpa hard-sounding. Robin punya very good treble untuk di harganya yang 69 USD. Dia extension-nya bagus, airy, tanpa bikin suara cans yang kalian colokin jadi aneh. Ini tetap natural. Sedangkan technicality-nya gimana? Di harga 69 USD, saya bisa bilang ini very good. Saya mulai dulu dari stage-nya. Stage-nya dia medium size, nggak besar, nggak kecil. Stage layering-nya udah dapet juga. Imaging-nya very good. Seperti biasa, dites di moonrope Q2, apakah bisa bikin Q2 jadi holografis? Jawabannya hampir. Belum, belum holografis. Tapi, kalau misalkan dites-nya ke cans lain yang lebih proper, contohnya HD560S atau HD650, si Robin ini udah bisa nampilin holografis tanpa masalah apapun. Untuk separasi dan positioning-nya dia very good. Saya nggak ada komplain apa-apa untuk misahin suara dan lokasi objek suara. Memang sejujurnya ini bukan yang paling bagus, tapi di 69 USD ini udah very good. Detail retrieval-nya juga saya bisa bilang ini very good. Dia punch di atas kelas harganya. Detail retrieval-nya ini sekelas sama Marta, yang harganya dia lebih mahal 20 USD. Untuk komparasinya, saya compare aja ke Hidys yang S9 Pro Plus Marta. Si Robin lebih murah 20 USD. Marta pake IS9038Q2M. Marta punya output power lebih besar sedikit dari Robin. Soundwise-nya gimana? Di stock filter, Robin lebih netral dibandingkan Marta. Marta menurut saya udah netral, tapi di Robin berasa lebih dead, flat, neutral lagi presentasinya. Technicality-nya Marta lebih oke sedikit di stage size yang lebih luas. Separasi dan positioning-nya juga sedikit lebih bagus dari Robin. Jadi, konklusinya gimana? Worth it atau enggak? Jawabannya, sejujurnya ini bergantung ya. Kalau misalkan kalian limited budget di 69 USD, ya worth it-worth it aja. Tapi kalau bisa stretch 20 USD lagi, kalian bisa dapetin Marta. Technicality-nya lebih bagus dari Robin, tapi tonality-nya memang agak beda. Ngomong-ngomong tonality, ya kalau misalkan kalian pengennya yang bener-bener netral banget, senetral-netralnya ya Robin lebih cocok untuk kalian. Saya personalisi nggak ada alasan untuk tidak merekomendasiin dongle ini. Tapi saya harus mention, mau Robin atau Marta, dua-duanya nggak ada independent volume control. Jadi kalau kalian colokinnya ke HP Android, ya bisa jadi antara suaranya terlalu kenceng atau terlalu pelan. Tapi inti konklusinya, kalau misalkan kalian di pasaran nyari dongle harga sekitar 69 USD, pengen tonality yang bener-bener netral, dan nggak masalah sama volume kontrolnya, ya si Robin ini salah satu opsi yang bisa kalian cek. Lumayan bagus kok. Dah, segini aja review saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Kalau berkenan boleh dong minta like, sub, dan share juga. Sekian dari saya. Ini review untuk Robin. Bye-bye. Sampai jumpa.